Seorang pria terekam CCTV saat mengedarkan uang palsu dengan berbelanja di Sualayan, tepatnya di wilayah Blitar, Jawa Timur. Sementara di Labuan Batu, Sumatera Utara, seorang pria membakar sepeda motor milik mantan istrinya. Dan selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Aksi idam pamungkas terekam CCTV saat mengedarkan uang palsu dengan berbelanja di Sualayan, di wilayah Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pertengahan Juli lalu. Ia membelanjakan uang palsu untuk membeli sembako. Sepekan beraksi, tersangka akhirnya diringkus petugas Satreskrim Polres Blitar Kota yang menerima laporan dari korban. Polisi mengerbak ke rumah tersangka dan mendapati ratusan lembar pecahan 50 ribuan palsu disembunyikan di dalam kamar. Wakab Polres Blitar Kota, Kompol I. Gede Suartika mengatakan pada kami siang, tersangka mendapatkan uang palsu melalui media sosial. Akibat perbuatannya tersangka dijerat basal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang pria membakar sepeda motor milik mantan istrinya di Labuan Batu, Sumatera Utara pada Rabu malam. Kejadian bermula saat tersangka melihat istrinya mengendarai sepeda motor melintas di jalan raya lintas kota Rantau Prapat. Pria itu memberhentikan dan menarik sepeda motor hingga korban terjatuh. Tersangka kemudian membakar sepeda motor dengan menggunakan bensin yang telah disiapkan sebelumnya. Motor pun terbakar dan membuat warga sekitar panik hingga menelpon pemadam kebakaran. Kesat reskrim Polres Labuan Batu AKP Teguri Vanda Iksan pada Kamis menyebut, motif tersangka karena korban tidak merespon permintaannya untuk mengembalikan uang pemberian selama menjadi pasangan suami istri. Aparat kepolisian dari Satgas Damai Kartens melaksanakan olah TKP penembakan pilot helikopter yang berwarga negara New Zealand pada Kamis. Bekas berondongan senjata terlihat di hampir seluruh badan pesawat. Pilot bernama Glenn Malcolm Conning tewas dalam periswa yang terjadi pada 5 Agustus 2024 di distrik alama Mimika. Dalam rilis tertulisnya, Kasat Gas Humas Damai Kartens Brigjenpol Dr. Faisal Ramadhani menyebut bahwa KKB dari Nduga sudah berada di lokasi selama seminggu sebelum melakukan pembunuhan. KKB tersebut berjumlah 5 orang. Empat diantaranya membawa senjata api laras panjang dan satu orang membawa parang. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 bekerja sama dengan Polres Timika tetap berkomitmen untuk terus melakukan pendekakan hukum, melakukan pengejaran, dan mengungkap kasus ini secepatnya. Jenazah pilot telah dievakuasi kemudian divisum di RSUD Timika pada 6 Agustus. Tim Liputan CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.